Pembahasan soal TVRI SD kelas 1-3 selasa 21 Juli 2020 berhitung dan membandingkan belajar dari rumah. Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas 1-3 SD mengajak kita untuk belajar berhitung dan membandingkan banyak benda. Di sekitar kita, pastinya ada berbagai macam benda. Benda-benda itu ada yang berjumlah banyak, sedikit, ataupun hanya ada satu. Untuk mengetahui jumlah benda, kita bisa menghitungnya. Kita juga bisa membandingkan apakah suatu benda lebih banyak atau lebih sedikit daripada benda lain. Yuk kita belajar berhitung dan mengerjakan soal-soal berikut sambil belajar dari rumah. Apa buah kesukaanmu? Gambarlah buah itu di kotak-kotak ini. Sesuaikan banyak buah di masing-masing kotak dengan pernyataan ini. Pertama, kita lihat dulu pernyataan di bawah ini. Isi di kotak pertama harus lebih banyak dari isi di kotak kedua. Kita bisa gambar buah apel berjumlah 6 di kotak pertama. Lalu kita gambar buah jeruk berjumlah 4 di kotak kedua. Jadi, 6 buah apel lebih banyak dari 4 buah jeruk. Sekarang kita kerjakan soal lagi ya. Tentukan 4 pasang bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 8. 7 dan 1 kalau dijumlahkan hasilnya 8. 6 dan 2 kalau dijumlahkan hasilnya 8. 5 dan 3 kalau dijumlahkan hasilnya 8. 4 dan 4 kalau dijumlahkan hasilnya 8. Sekarang kita kerjakan soal lagi ya. Perhatikan gambar ini. Sudah ada 2 bola di dalam kotak ini. Perlu ditambah berapa bola lagi ya agar penuh? Pertama, kita hitung lebih dulu jumlah kotaknya. Yaitu ada 10 kotak. 2 kotak sudah diisi bola. Berarti 2 ditambah titik-titik sama dengan 10. Nah, untuk mengisi titik-titik itu, kita bisa hitung 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kita juga bisa langsung menggambar bola di kotak kosong itu. Bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, bola 6, bola 7, dan bola 8. Jadi, kita perlu menambahkan 8 bola lagi supaya semua kotak bisa terisi penuh. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax